Pemilihan kain yang bagus tentu jadi penentu keindahan busana. Nah kali ini saya ingin ajak Anda untuk mengenal kain tenun sutra khas dari Tasikmalaya. Seni tenun kain sutra bisa kita sebut sebagai warisan budaya di Indonesia. Ya, sejak zaman dahulu nenek moyang kita sudah ahli memadukan ragam warna benang dengan alat-alat penenun untuk membuat ragam corak kain. Ragam yang khas dari masing-masing daerah menjadi penanda dan kebanggaan budaya. Kini dengan alat penenun yang lebih modern, yaitu alat tenun bukan mesin, seni membuat kain tenun ini masih bisa kita temui. Salah satunya di desa Cipondo, kecamatan Sukarsik, kota Tasikmalaya. Kita kan punya khas, disini kan ada khas daun sulamurbei. Itu kan filosofinya dari, itu pakan untuk ulat sutra. Nah, kalau ini kan kaliki, ini kan dulunya sejarahnya dulu pernah merah ulat, tapi makannya daun kaliki. Jadi kita dibikin sejarah gitu, bikin motif. Kalau tenun itu tahun 2005-an lah. Awalnya kan piara ulat sutra awalnya gitu. Terus sebelumnya itu kan satu keluarga, memang kebanyakan saudara gitu. Intinya kan tujuannya memperdayakan masyarakat setempat dulu gitu. Di pabrik inilah sejumlah kain tenun katun dan tenun sutra kastasikmalaya diproduksi. Kain-kain cantik beragam warna itu dibuat oleh sejumlah pemuda di kawasan ini setiap harinya. Kalau proses pertunuhan itu awalnya itu pengelosan. Jadi si benang itu kan kalau di sutra itu berbentuk RL, kita di-close, udah close, masuk ke proses honey untuk menentukan jumlah benang dan lebar panjang kain. Udah itu masuk ke penyucukan, terus naik ke mesin, bikin motif, kita masuk proses tenun, udah proses tenun. Sejauh jadi kain, kain langsung ditarik. Ada proses pengguntingan, namanya pengguntingan bulu, udah beres pengguntingan, baru kita masuk ke finishing pencucian kain untuk proses penculpan warna. Kalau kita jalan mesinnya sepuluh mesin, satu orang itu minimal dua kain kan, ditinggal dikali aja. Di sini kan kita ada dua jenis kain kan, ada semisutra, sama kartun, sama sutrapool. Kalau semisutra itu harga bulu itu di angka Rp400-450 ribu, kalau sulamnya di angka Rp800 ribu. Kalau sutranya, kalau sutras bulu itu di angka Rp900-1 juta, kalau sulamnya di angka Rp1,300 ribu. Ini prosesnya sama dengan kartun, cuma bedanya ini dilusi pakai sutra asli semua. Jadi lebih kelihat, kilau, kilau-nya lebih kelihat, sentuhannya lebih kerasa gitu kalau sutra itu. Lembut gitu. Kita sekarang masih di Pulau Jawa, Pulau Jawa, terus bisa ke Sumatra, ke Solo gitu. Memang pasar yang paling inilah Jakarta, Jakarta-Bandu. Kita kan banyaknya kejualannya ke butik-butik. Jadi untuk kejualan lagi, paling saya pernah ke Medan. Pernah kan dulu sampai ke Medan pernah, sampai melatih di sana pernah gitu kan. Terus ke Palembang, paling ya sekitar Sumatraan lah gitu. Untuk mengenalkan lebih luas, eksistensi kain kastasik Malaya ini, beragama cara pameran di berbagai daerah pun kerap diikuti. Kalau bisa nenun itu dari tahun 2018 sampai saat ini. Kalau saya bisa bikin dua kain dari pagi sampai sore. Kalau nenun itu harus sabar, harus ikhlas lah intinya. Pakai perasaan. Karena kan ini mesin, jadi harus pakai perasaan kita jadi mesin. menyatu sama kita sendiri gitu. Bangga juga karena ada hasil tenun kain dari Kabupaten Tasik Malaya, jadi bisa membawa nama Kabupaten Tasik Malaya lah. Ya kalau kita di sini kan untuk, ya fokusnya untuk Kabupaten Tasik Malaya ya. Ya semoga perturunan ini bisa terus maju dan anak muda bisa bangkit. Jadi bisa menggali potensi yang ada di tempat sendiri. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.